Minimnya jarak pandang di Bandara Supadio pada Senin pagi membuat keberangkatan pesawat dari beberapa maskapai tertunda. Setidaknya ada tiga pesawat yang harus memundurkan jadwal keberangkatannya. Lima pesawat bahkan sempat holding atau berputar-putar di udara sebelum mendarat sambil menunggu jarak pandang aman. Senin pagi jarak pandang bahkan berkisar 300 hingga 500 meter. Sedangkan jarak pandang yang aman untuk penerbangan adalah 800 meter. Pada posisi jam 15 itu jarak pandang secara visual di runway kita itu di bawah 800 meter. Kita bisa bergerak itu di posisi 800 tapi tadi itu sekitar 500 meter, malah sempat 300 meter. Tapi ketika di posisi jam 7, 5, 8 itu sudah kembali ke posisi di atas 800 meter. Sehingga tadi ada dampak ada lima flat yang datang itu tertunda dan tiga flat yang berangkat itu tertunda. Menurut pantauan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, jumlah titik api di Kalimantan Barat pada tanggal 21 Agustus mencapai 997 titik. Jumlah titik panas ini merupakan yang terbanyak di seluruh Indonesia.